PEMBICARA 1 ... 開i Bu,u,supack Mari kita bersama Mari kita kabarkan Bersama las SKUR Karena ini adapnelık Aku masih tidak tercampur mas Jadi, silakan teman-teman dokumentasikan bahwa ini adalah simpul. Saya doakan, kalau polres tidak selesaikan teman-teman, jangan. Amin. 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 Pemimpul beralih bahwa dia sudah mendapatkan surat rekomendasi dari instansi tidak seperti tangan dan pertanyaan surat-surat langsung. Padahal direkomendasi pengisian BBM itu jelas, hanya 20 liter kemarin akan berikan. Ini pun kalau misalkan dia punya perusahaan, pertanian, dan pelautan. Tapi kalau kita mau kasih, pemerata penimpul BBM tidak memiliki. Bahkan ada yang memperkenalkan di perusahaan-perusahaan di perusahaan-perusahaan di perusahaan-perusahaan di selatan. Kasihnya, kasihnya masyarakat yang namanya adalah suku yang membutuhkan solat untuk kemarin mengaruh nasib di minta provinsi yang terjadi. Ini adalah perusahaan-perusahaan di perusahaan-perusahaan. Seandainya masyarakat sepi yang kemudian melakukan itu, masyarakat masyarakat yang kita yakin dan percaya, maka kalian akan sambung sama saudara-saudara. Membunuh bukan di depan Mata Tata, bagaimana ceritakan? Kami kan dulu melakukan upaya begitu juga, tapi kan kita setelah kurinasi dengan kejaksaan, harus ada buku ketak-ketangan, ada penjualan material, sementara operasi, baru kita... Maka saya sampaikan, Kak, begini, Kak, kita kan sudah punya dokumentasi beroperasinya dia, Kak, videonya pun. Saya anggap bahwasannya ini sudah kuat, Kak. Kalau kita yang turun, ya jangan sampai ada komunikis yang polisi mau turun, eh tutup dulu. Tapi kita tidak dapat. Begini untuk ke depan, untuk ke depan. Kami atin situ. Jangan, jangan cuma cetas mata, Kak. Saya anggap bahwasannya dari kemarin-kemarin sudah kita melakukan ini, Kak. Tapi tidak ada progres yang kita lakukan, Kak. Kita turun, tutup itu tambang, tapi masih buka. Ini kan kemarin, kami juga butuh waktu. Waktu kan bukan cuma tambah yang kami tangani di Twitter, Kak. Banyak kasus-kasus lain, makanya akan ada progres dulu. Ini kan baru masuk musim kemarau. Rata-rata penambang mulai jalan. Dan katakan tadi, ini salah kami atinsisi. Ya, itulah banyak tanda yang kita lupakan. Bawah, kan, dan... Anda tadi sampaikan, Bapak Biyo masih sakit. Saat ini masih di Lenggara, merupakan segera pulih. Habis operasi, baksinjal. Kemudian, kita terestrim lagi, diserahkan kepada Haji. Sehingga, untuk saat ini tentunya, setelah kewakab Porsina Pontol, jika adik-adik meminta, ya saya akan memberikan pertama penyambutan. Ya, tentunya saya sangat bersama kali kita hadir di sini, menyampaikan aspirasinya sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, tentunya apa yang disampaikan, patasan saya tentu ada. Saya, tugas saya adalah menyampaikan. Tapi yang pasti, rekan-rekan sekalian, ada-ada sekalian ketahui, terkait apa yang diaspirasikan tadi, itu saya rasa bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Ini juga di, waktu saya ke Porsina, di TKAL juga seperti itu. Permasalahan yang ada. Sehingga, tentunya, bukan saya menyuruh, tapi yang memang sebagai wajiban Anda untuk kontrol sosial, kalau mungkin tidak maksimal hasilnya, tapi minimal ada upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait. instansi terkait-terkait dengan tambang kemudian, ABBM. Saya kira saya, selalu berpukul terkait, sama apa yang teman-teman rasakan. Makanya, kalau saya misalkan tidak bisa mampu sesuai batas kewenangan saya untuk berbuat maksimal, dan minimal diri saya, yang saya berbagi-baiki, menunjukkan kuncinya. Saya, tugas saya di sini, antara bagaimana membina sejarah kriminal, persen-persenil, agar bisa disiplin, berdiri laku yang baik, dalam tugas saya membantu Pak Polres. Sehingga kalau ada hal berkait ini, ya saya pasti menyampaikan, menyambungkan suara-suara adik-adik. Kalau untuk secara teknis, saya tidak menguasai, dan saya tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang susah adik-adik harapkan. Selaku Wakap Polres, dan juga selaku Putera Janu Ponto, yang saya pahami, adalah tampang ini, sekali lagi, bukan masalah di sini saja, tapi ini juga adalah masalah di mana-mana, sini harus ada upaya-upaya, dan upaya itu, saya kira, kalau kita berbicara hukum, memang kepolisian, kepolisian, dan ada instansi terkait. Tetapi tidak harus bisa diselesaikan dengan hukum kalau itu bisa, sehingga mungkin ada upaya-upaya dari adik-adik mahasiswa untuk mendorong, mungkin di DPR, karena kemarin, bukan kemarin membahasaknya di Ponte, kemarin-kemarin sebelumnya itu, ada juga reaksi, bagaimana kalau misalnya, ini mohon maaf di luar konteks hukum, kalau hukum, apapun di dulunya dia melanggar hukum, ini kan tapi, ada keinginan-keinginan masyarakat, karena ini kan pro-kontra, ada yang kontra, ya terkait, tapi dia melanggar. Inginnya kalau Pak, dimatikan semua izin, sementara izin ini, ini yang saya terima, misalnya kita harus mengijin, izinnya itu kan, bukan lagi di kabupaten, bukan lagi di provinsi, tapi di pusat itu, kami ingin mengurus izin, tapi kami punya ketubatasan, lahan kami hanya, sehingga itu misalnya, kemudian di pihak, mengguna konsumen, itu juga, kalau misalnya yang, beroperasi itu, yang mampu mengurus izin, sampai ke pusat, ada keterbatasan, kebutuhan, terkait dengan pembangunan-pembangunan, ini saya minta maaf, ini di luar, di luar ini, kalau tersingga, saya ingin adik-adik, sebagai putra di sini, tidak juga, berlarut-larut ini, sehingga rusak lingkungan kita, hancur, warga, apa, wilayah-wilayah kita, ya, tentunya ada, ada tidak, solusi-solusi lain, mungkin, berkomunikasi dengan teman-teman, senior-senior kita di, BDPR, saya minta arah langkah-langkah. Terima kasih telah menonton!